Hiu basking adalah spesies hiu terbesar kedua di dunia setelah hiu paus dan biasa ditemukan di perairan dingin dan sedang di seluruh dunia. Namun, kadang-kadang juga ditemukan di perairan tropis yang sangat diteluk dan daerah pesisit. Inilah beberapa fakta menarik tentang hiu basking. Welcome to my channel. Hiu ini sering didapati berenang perlahan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat permukaan air dan terlihat seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari. Ini merupakan perilaku khas dari hiu raksasa ini karena hiu ini tidak memiliki kantung renang seperti ikan lainnya. Jadi, dengan berjemur, ikan ini mendapatkan nutrisi pada lemak hati yang membuat hiu ini bisa mengapung dalam waktu lama. Kebiasaan berjemur ini membuat hiu ini dinamai basking shark atau hiu penjemur. Hiu basking memiliki hati yang sangat besar, sekitar 1 per 4 dari berat badannya yang berisi minyak yang berfungsi untuk memastikan daya apung dan sebagai sumber energi saat makanan menjadi langka. Hiu raksasa ini sering muncul di permukaan air dan menikmati tering istilah matahari dalam waktu yang lama. Hiu basking memiliki tubuh yang sangat besar. Panjangnya bisa mencapai 8 meter dengan berat mencapai 5,2 ton. Hiu ini memiliki tubuh berwarna coklat ke abu-abun yang diselimuti sisi plasoid. Meskipun berukuran besar, hiu basking tidak agresif dan sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Hiu basking mencari makan dengan sisi penyaringan, yang makanya adalah soplangton. Hiu-hiu ini akan berenang dengan water buka dan makan secara pasif. Penyampung insang yang bergembang dengan baik bertugas memisahkan partikel makanan sedangkan sisa air dibuang melalui celah insang. Hiu basking berimigasi secara musiman untuk bereproduksi dan menemukan sumber makanan yang lebih baik dan menghabiskan musim dingin dengan cerah menyelam pada kedalaman 3.000 kaki. Hiu basking sesekali melompat keluar dari air dan diakini untuk menghilangkan parasit dari permukaan tubuh. Dilansir dari situs osean, hiu raksasa ini merupakan hewan yang memiliki bau menyengat. Sekujur tubuhnya dilapisi lendir dan lumut lengket yang juga merangkau sebagai salah satu bentuk perlindungan dari parasit. Hiu-hiu ini adalah hewan sosial yang hidup dan berpergian dalam kelompok yang jumlahnya bisa mencapai 100 ekor. Musim kawin hiu basking berlangsung selama musim panas. Hiu betina akan melahirkan setiap 2 hingga 4 tahun sekali dan melahirkan 6 ekor setelah melewati masa gestasi selama 2 hingga 3 tahun. Hiu yang baru lahir memulai hidupnya di perairan jangkal yang hangat dan akan memakan telur yang tidak dibuai saat berada di dalam tubuh induknya. Musuh alami hiu penjemur atau hiu basking adalah hiu macan, lamprai, paus pembunuh, atau orka, dan manusia. Jumlah hiu penjemur atau hiu basking di lautan berkurang hampir 80% selama 60 tahun karena perburuan yang tidak terkendali untuk diambil hati sebagai sebuah minyak dan sirip untuk pengembatan tradisional dan pemakanan manusia. Umur pasti hiu basking tidak diketahui, namun para ilmuwan percaya bahwa hiu-hiu dapat bertahan sekitar 50 tahun di alam liar. Terima kasih.